Nah, beres teman-teman ya Kalau udah kayak gini teman-teman Supaya kita memastikan pasangan kita ini udah benar teman-teman ya Sebelum kita pasang tutupnya Pastikan ini teman-teman ya Nih, lonceng gana ini diputar ke belakang netral teman-teman Diputar ke belakang netral Ya Ini udah dipastikan kerjanya produk anda normal teman-teman ya Terus dikupling ini teman-teman ya Ini berfungsi apa enggaknya Kita tekan handel giginya teman-teman Jadi ada pergerakan teman-teman ya Nah, kalau seperti itu teman-teman ya Udah dipastikan Kita nggak bakal kerja dua kali Sudah positif teman-teman Kita lanjut pemasangan ya Saya lalu dulu teman-teman ya Kita pasangnya ya Ini ada lubang nih teman-teman nih Ini lubang ya Lubang kita pasin disini teman-teman Jadi lubang ini lurus ke lubang bawah ya teman-teman ya Karena ini jalannya oli teman-teman Oli masuk dari sini Jadi pompa dari pompa oli Masuk sini Masuk ke bahar setang ya teman-teman ya Disini ada juga lubang Buat basahin produk anda teman-teman ya Lanjut produk andanya teman-teman nih Sudah kita ganti baru ya Pasang loncengnya Lantengnya udah terpasang teman-teman Sama tiga pairnya ya Pair, pair, pair ya Vem boss Vem boss Ngerik yang tebal teman-teman Ini posisinya Baut Terima kasih telah menonton Jadi ini udah metode ketok ya teman-teman ya Karena dia ternyata tak tahu caranya Genjal disini teman-teman Oke, udah genjal Lanjut perumahan produk kukling teman-teman Jangan lupa Ini ada ring ya Ring tipis ya Jangan tinggalan Sobat Wow Wow selamat menikmati kebanyakan yang ditahan di sini kebanyakan patah ini ya teman-teman ya jadi buat para teman-teman pemula seperti ini ya teman-teman ya beda lagi kalau kita punya kunci apa namanya itu kalau kita masih manual semua teman-teman supaya gak rusak pautnya gini caranya teman-teman ya ini posisi udah diketok semua kunci kita pukul teman-teman supaya masuk lagi dratnya ya dah kencang teman-teman ya aman kayak gini caranya teman-teman ya ini produk kupling teman-teman ini produk kupling, kampas kupling teman-teman ya ciri-ciri kalau kampas kupling ini habis teman-teman jadi motor ini slip teman-teman slip dalam artian putaran mesin tinggi tapi jalan laju motornya pelan teman-teman ya terus dari engkol pun kadang-kadang ngelos itu teman-teman ya bisa jadi kepas kupling ini habis teman-teman ya tanda-tandanya terus kalau produk anda habis sama teman-teman ciri-cirinya slip juga putaran mesin tinggi mesin cepat panas bisa dipastikan produkannya habis atau loncengnya yang kena teman-teman gitu ya teman-teman ya terus kalau bentengan yang kena jadi posisi motor dia langsung gigi langsung jalan dari bentengan teman-teman ya terus posisi motor ini nanti temurunan itu langsung ngelos gitu ya teman-teman langsung pry bentengan juga teman-teman yang kena oke lanjut ke perakitan produk kupling teman-teman kepas dulu ya terus plat kupling yang ada pairnya ini teman-teman ya yang pertama ya plat kupling yang pertama ini dulu teman-teman jangan lupa pasang pairnya ya teman-teman ya pair ini dipungsikan supaya si waktu pembukaan dan penutupan cepat teman-teman ya pembukaan penutup kapas kupling waktu kita kupling cepat buka tutupnya ya teman-teman ya kampas lagi mohon kampas lagi Kepat Kepas lagi Kepat lagi Terakhir Kepas lagi Jangan lupa teman-teman nih Ini setutku pling ya Jangan lupa Pasang disini teman-teman Ini fungsi pling ya teman-teman Ditekan dari sana dia keluar gini teman-teman Tutupnya Disini ada kelahar ya teman-teman Fungsi kelahar ini Supaya waktu kita kupling Ini muternya Rata teman-teman ya Jadi gak kasar gitu teman-teman Fungsi dari kelahar ini teman-teman ya Kita pasang Terima kasih telah menonton Hei teman-teman Kalau ngencengin produk kupling ini Kita usahakan Dan langsung kencang satu-satu ya teman-teman Rata dulu ya diputar ya Kiri kanan atas bawah Kiri kanan atas bawah gitu teman-teman ya Bertujuan supaya produk ini nempelnya rata Kiri kanan atas bawah Kiri kanan atas bawah gitu teman-teman ya Nah beres teman-teman ya Kalau udah kayak gini teman-teman Supaya kita memastikan pasangan kita ini udah benar teman-teman ya Sebelum kita pasang tutupnya Pastikan ini teman-teman ya Nih lonceng ganda ini Diputar ke belakang netral teman-teman Diputar ke belakang netral Ya Ini udah dipastikan Kerjanya produk ganda Normal teman-teman ya Terus dikupling ini teman-teman ya Ini berfungsi apa enggaknya Kita tekan Andal giginya teman-teman Jadi ada pergerakan teman-teman ya Nah Nah kalau seperti itu teman-teman ya Udah dipastikan Kita gak bakal kerja dua kali Udah positif jadi teman-teman ya Langsung lanjut ke penutupan teman-teman ya Terima kasih telah menonton Lupa teman-teman saringannya tinggalan ya Bahaya sekali teman-teman Kalau saringan ini sampai tertinggal ya Jadi si kotoran tuh langsung masuk Di pompa maoli Dan menyumbat lubang-lubang ini teman-teman ya Kita pasang Engkolnya juga lepas teman-teman ya Kalian tutorial pasang engkolnya teman-teman ya Pasang as engkol bukan engkol teman-teman Nah ini teman-teman ya Posisinya gini ya Nah begini teman-teman ya Ini pelatuk Penahan Supaya waktu diengkol Balik mentok disini Teman-teman disedalam sini ada tahanan ya Dalam sini ada tahanan Ini pair buat Buka tutup Pengantar engkolnya ya Dan ini pegas engkol sendiri teman-teman Pairnya ya Nah jadi gini teman-teman Nah Tinggal kita putar pairnya teman-teman Sudah jadi teman-teman Oke seperti itu teman-teman ya Tidak 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 Gesekan oppo pak di Memanggur gigi Gerendorin jerul Sedap gitu Sana Goblokan lewes ya Terima kasih Ha? Udah Udah Nanti ini ugin macon Waduh Aduh Aduh Waduh Tangan langsung buku iklan ini untuk berat-at video yang arti kira-kira yang seorang bisa Hai aku benar-benar kumah aku diriasiakun gitu sekolah t-mayor Kira-kira di beja-beja ke? Hehehe Terus pasang engkau Bukan pasang ya Tapi easy ya Maaf Wih, anjar karena ngeganti kemari Gak lama tempat tak mati ya 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 Gak lama tempat tak mati ya